Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya teman-teman, balik lagi di channel saya, Ilham Ahmad Ya teman-teman, kali ini saya mau bikin video tentang rekomendasi pakan alami untuk cana teman-teman ya Jadi saya mau nerangin sedikit beberapa pakan-pakan alami yang bisa membantu untuk menaikan warna, untuk menjaga kesehatan cana, ataupun untuk pemulihan cana ketika sakit ya teman-teman ya Nah nanti yang akan menjelaskan adalah asisten saya ya teman-teman ya Dan jangan lupa ya teman-teman sebelum menonton video ini, jangan lupa di like, komen, dan di share ya teman-teman Dan jangan lupa di follow juga Instagram saya dan TikTok namanya Ilham Ahmad Yuk kita langsung aja cek videonya Yang pertama adalah kecowa dubia Kecowa dubia atau disebut juga Cermende memiliki nama latin Blaptica dubia Memiliki panjang sekitar 4 sampai 4,5 cm lebih besar dari kecowa biasa dan tidak berbau Di beberapa negara jenis serangga ini sudah banyak dikembang biakan untuk dijadikan pakan alami reptil hias, ikan hias, dan burung kicau Khususnya untuk pakan ikan cana Hias jenis pakan alami yang satu ini sama praktisnya dengan pakan jangkrik, memiliki daging yang lembut yang mudah dicerna oleh ikan cana Kandungan nutrisi yang terdapat kecowa dubia sangat tinggi Kadar protein dan mineral kalsium pada serangga ini lebih tinggi dibanding jangkrik Pakan alami ini dapat mempercepat pertumbuhan serta peningkatan warna pada ikan cana Karena itu jenis pakan alami ini banyak dipakai sebagai menu utama dalam memrogress ikan cana Di samping itu, kecowa dubia memiliki tenggang hidup lebih lama dibanding jangkrik Serangga ini mampu bertahan hidup sampai 2 tahun Jadi akan aman jika mau disimpan dalam jangka waktu lama, sebagai makanan cadangan Yang kedua adalah cacing tanah Cacing tanah-cacing tanah adalah hewan yang berbentuk tabung dan termasuk ke dalam film analida berhabitat di dalam tanah, pemakan organik hidup dan mati Hewan inverter berata ini termasuk salah satu jenis pakan alami yang memiliki manfaat tinggi baik untuk pertumbuhan, warna, dan juga ketahanan tubuh pada ikan cana Jenis pakan alami yang satu ini memiliki protein hewani cukup tinggi dengan komposisi kadar protein kasar 60-70%, dengan kadar lemak 7-10%, kadar abu 8-10%, dan juga energi sebesar 900-1400 kalori Beberapa kaipers cana sering memanfaatkan cacing ini saat kondisi cana luka ataupun terjadi sobek atau pecah pada sirip-sirip ikan cana Yang ketiga adalah ulat hongkong Ulat hongkong memiliki nama ilmiah Tenebriomolitor adalah spesies serangga kumbang yang juga merupakan hama gudang Larva ulat hongkong adalah salah satu pakan alami burung kicau dan juga ikan cana Berdasarkan hasil dari penelitian, larva serangga ini mengandung nutrisi 57% kadar air, 48% kadar protein kasar, dengan kadar lemak kasar 40%, dan 3% kadar abu Dengan kandungan nutrisi tersebut, larva serangga ini sangat baik untuk daya tahan tubuh serta peningkatan warna dan juga pertumbuhan cana Yang keempat adalah jangkrik Meski kandungan protein dan kalsium jangkrik kalah tinggi dibanding kecowa dubia Tetapi jangkrik juga masih memiliki banyak kandungan nutrisi lainnya, yang tentunya tidak kalah penting pula untuk pemenuhan gizi ikan cana Di antara nutrisi lain yang dimiliki jenis serangga ini adalah kandungan hormon, lemak, serta asam amino yang komplit dan baik untuk membantu pertumbuhan dan juga peningkatan warna ikan cana Di samping itu juga jangkrik mengandung glutathione, GSH, yang merupakan zat antioksida alami yang dibutuhkan untuk ketahanan tubuh cana Yang kelima adalah katak sawah Sebutan katak di Indonesia digunakan untuk spesies yang berasal dari suku Ranidae, sementara sebutan kodok berasal dari suku Bufonidae Katak atau kodok yang masih kecil saat ini sudah banyak dijadikan sebagai pakan ikan hias, baik ikan arwana dan juga cana Seperti jenis pakan cana alami lainnya, hewan ampibi ini sangat baik untuk dikonsumsi ikan cana karena mengandung banyak nutrisi Dalam perseratus gram daging kodok mengandung energi 73 kal, kadar protein 16,4 gram, lemak 0,3 gram, karbohidrat 0 gram, kalsium 18 miligram, fosfor 147 miligram, zat besi 1 miligram, vitamin A0-IU, vitamin B1 0,14 miligram, vitamin C0-MG Kandungan nutrisi tersebut sangat baik untuk pembentukan bodi dan mental cana, serta dapat menaikkan perform warna lebih tajam Yang keenam adalah udang Jenis pakan ini memiliki kandungan protein yang sangat baik Pakan ini mengandung kadar lemak rendah Dalam 15-16 ekor udang besar atau diperkirakan 3 ons udang, cuma ada 1,4 gram lemak total Protein dalam udang ini bermanfaat untuk pembentukan sel dan perbaikan jaringan tubuh cana Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah spirulina Berbeda dengan pakan alami cana lainnya, spirulina bukan jenis penghasil protein hewani, dia merupakan salah satu sumber protein nabati Spirulina adalah ganggang hijau biru dengan kandungan protein dan vitamin tinggi Pakan alami jenis ganggang ini mengandung sebagian besar protein dan kadar lemak hingga sekitar 65-70% Tentu hal ini sangat baik untuk ikan cana dalam masa pertumbuhan Selain itu pula protein nabati serta vitamin yang terdapat pada pakan ini bisa meningkatkan warna cana menjadi semakin cerah Semoga bermanfaat Nah teman-teman gimana tuh tadi videonya yang diterangin oleh asisten saya ya itu teman-teman Namanya asisten AI ya teman-teman ya Semoga video yang udah disampaikan bisa membantu teman-teman Atau jadi referensi teman-teman untuk memberikan pakan cana teman-teman ya Dan untuk pakan hidup ini atau pakan alami teman-teman bisa memberikannya Misalkan dalam seminggu bisa diberi selama 2 kali atau 3 kali Misalkan 1 hari alami nanti pelet, 1 alami jadi misalkan senen pakan hidup misalkan Nanti selasa rabu pelet nanti kamisnya bisa diselingi dengan pakan hidup itu ya teman-teman ya Jadi jangan setiap hari juga Kalau teman-teman mau setiap hari juga bisa Tapi dalam takaran ya jangan sampai ikannya terlalu kenyang Nanti karena akan menimbulkan amoniak yang sangat banyak Dan bisa membuat ikan-ikan teman-teman juga sakit gitu ya Jadi teman-teman jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman ya Biar saya semangat untuk bikin konten-konten edukasi ya teman-teman ya Dan jangan lupa di follow juga instagram saya ilhamahmat TikToknya juga ilhamahmat Dan kalau teman-teman berkenan di subscribe youtube saya ya Biar makin berkembang ya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton